Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Dika Agustian, Dida Agust Channel. Disini saya sudah menyiapkan terkait dengan paket tracer 2.5.1 yaitu paket tracer WN configuration. Disini saya sudah download terkait dengan file dokumen dan file PKA paket tracer 2. Langsung saja kita masuk ke dalam paket tracer dokumennya WN configuration. Paket tracer WN configuration untuk dokumennya seperti ini. Ada beberapa part, yaitu 2 part dan banyak step. Langsung saja kita masuk ke file PKA nya. Oke, disini terdapat paket tracer WN configuration. Ini tombol teknologi nya. Ada seperti ini. Oke, Adulation Bubble. Difference nya seperti ini. Banyak untuk WN configuration nya seperti ini. Oke, objektif itu menggunakan sesuatu apa yang akan kita capai terkait dengan paket tracer. Infiberation, configuration, configuration ini. Ini. Selanjutnya kita baca dulu terkait background dan skenario nya. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksi. Di part utama ini kita isu kan untuk melaksanakan konfigurasi Seite 1. Tetapi sekarang saya akan menggunakan masyarakat tracer. Mau, untuk. Udah ini kalian memupakan masyarakat telur. Ya, Hai, Anda kejadian ini. Ini untuk selanjutnya, Lalu kita mulai. Oke, K灰u. K灰u. Dan kita masuk ke menu Selanjutnya. Oke kita masuk ke GUI nya It is setting according to the information With us 120 address Oke Yang 1 A yaitu kita masuk ke sini Enter ap Dxdp Oke Blessing table Nah disini Blessing table nya IP address 92 168 61 gitu Oke kita masuk ke UB permit masing-masing 20 Ini Kita masuk ke 100 Dxdp server To start with IP address 3 of the LAN network Oke Kita start ap3 Oke Kita hit call 1D Configure the network interface Filter To receive its IP address over Dxdp What is this Dxdp reserve Yaitu kita langsung masuk ke ini Static IP kita ganti ke automatic configuration Oke Oke Lanjutnya Yang kita dapatkan terkait dengan Hotsuite Kita akan dapatkan terkait dengan Widit address spacer Yaitu kita masuk ke config Kita masuk ke interface Dxdp Masuk ke internet Oke Kita masuk ke dxdp Dxdp ini Mari kita lihat Nah ini 10 1203 Oke Seperti ini IP4 nya Oke Selanjutnya Kita laksanakan langsung ke listening Kalian dxdp 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 Oh ternyata kebanyakan Oh ternyata kita salah Saya mau ngambil Ini 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 Ternyata di Seperti ini Seperti ini Seperti ini 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 tadi Itu 6 Oke 255 255 255 255 Oke 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 Ini yang kita ganti itu seharusnya yaitu Ini 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 20 Oke Cukup Oke Service setting oke sudah langsung kita masuk ke masuk ke yang satu ini configure the wireless scan the network will use 2.4 gahits, wireless gahits, wireless interface, configure the run in, ok using 6, be sure that all wireless was in the home will be able to see the SSD, ok sekarang kita masuk ke ini lagi oke sudah ini kita oke kita masuk ke wireless auto, ok, auto ini kita enable ini yaitu standard channel nya oke sebagainya kita ganti namanya yaitu ini 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 disini ini 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 di ini 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 kita masuk ke dan disini kita masuk ke ini kita harus yang setel dua ini yang disini masih belum ternyata yang ini be sure wireless host ini kita gunakan laptop wireless kita konek sudah konek ini kita masuk ke yaitu yang tadi kita masuk ke ini kita masuk ke wireless lagi kita configure terkait wireless kemudian 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 kita ada UAP2 personal paraphrase untuk paraphrase yaitu in the database langsung tidak ini kita kita selamat menikmati masuk ke administration ini kita bisa mengubah siswa atau di kita harus mengubah disini siswa tiga ini juga kita kita siswa selanjutnya kita save ini sudah kita save selanjutnya kita masuk ke step four yaitu connect client to the network nanti kita langsung buka ke desktop jadi disini kita langsung ke top isi wireless di wireless kita masuk ke kita masuk ke press oke itu siswa oke sudah connect kita close masuk ke smartphone smartphone ini kita masuk ke config itu masuk ke wireless kita masuk ke ini home ssdd no survey ussd ok oke sudah kanjiannya kita save kita masuk ke tablet sama mssid selanjutnya kita Oke kita masuk ke situ Kita pakai laptop saja Kita gunakan bagaimana sih Kita gunakan cara Masuk ke command from PIN 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 Oke kita tunggu Oke, sudah bisa ini Ini 13, 13, 13, 18 Ini bisa Oke, ini juga bisa ternyata Oke, Asia-Brasil Step 4 Connect client to the network Oke, kita masuk ke part 2 Di sini kita configure OVLC controller network Configure the wireless LAN controller With 2 VLANs One VLANs will use with A To create authentication The other VLANs will use with A To create authentication We also configure the VLC To use on SNMP server and configure The HTTP support that will be used By the wireless management network Ini kita masuk ke step 1 Yaitu configure VLAN interface Yang sudah dijelaskan terkait dengan Jelaskan tadi Jadi, disini ada 2 VLANs Yang pertama yaitu VLANs Yang kedua yaitu VLANs Yang kedua yaitu VLANs Amplification Kita juga menggunakan SNMP Di sini nanti Oke, langsung kita masuk ke step 1 Ini masih di interface Oke, from the interface Ini VLANs Kita masuk ke sini Kita masuk ke Terima kasih. 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 Oke kita buat lagi million par Oke namenya yaitu million par Dan ID nya 5 Oke selanjutnya kita masuk Ini Untuk port number nya 1 Terus identifier Yaitu 5254 Pas nya 0 Oke Ini yungan 12 168 Oke primary di S2 nya sama S2 168 Oke sudah Ampli Ini kita masuk ke step Integro Dcb scope Or Network Oke kita masuk ke dcb Oke disini sudah ada Kita membuat baru disini Kitanya Kita buat new Namanya Oke kita klik disini Mujur Oke kita klik disini Mujur Oke kita masuk ke sini kita harus Wow Sini yaitu nomor 5 ini 0 ini 0 ok itu berikutnya ok Oke, sudah enable kita apply Oke, selanjutnya kita masuk ke Security Regal the VLC with external server addresses Oke, disini kita masuk ke security Oke, langsung saja kita masuk ke new Oke, disini kita sudah Kita akan klik new Ini kita masuk ke server address Nah, disini server address nya itu 10 Oke, ini 6 Ini Fp Fp nya Radius Eo Ini konfirm nya Radius Eo Ini kita masuk ke Ini Oke, sudah jadi Oke, sebenernya kita masuk ke Step 4 Step Eo Step Enggak, tidak Step 3 Point B Masuk ke VLC send log SNMP Oke, kita masuk ke management Fp Fp Receiver Nah, disini kita langsung buat baru lagi Nah, disini kita langsung buat baru lagi Oke, kita masuk ke Step 4 Oke, kita masuk ke Sep 4 okay, kita masuk ke Step 4 Oke, kita masuk ke step 4 Nah di step 4 ini kita create a relance Ini kita masuk ke sini Relance Oke kita tunggu dulu Oke kita create new WLAN Ini wireless Wireless WLAN Wireless WLAN 2 ID nya 2 Sudah benar WLAN WLAN Kita tunggu dulu benar Harus mengatur terkait dengan security nya Jadi gitu Oke kita enable Ini manajemen nya diganti Minan 2 Oke kita masuk ke security setelah ini Ini kita masuk ke WLAN 2 Ini kita masuk ke WLAN 2 Dan ini Oke kita masuk ke ini WLAN 2 Ini berarti Ini berarti ASCII Passwordnya SISCO Oke kita masuk ke WLAN 2 Oke selanjutnya kita masuk ke Oke dengan advance disini belum kita masuk ke Flexioning ke WLAN 2 Kita disini kita harus enable ini Flexioning ke WLAN 2 Dan Flexioning ke WLAN 2 Oke selanjutnya kita apply langsung Flexioning ke WLAN 2 Oke kita ok Oke kita ok Ini sudah Oke Ini yang ini kita tunggu dulu Oke Sudah Oke dengan disini Langsung kita masuk ke F4 point B F4 point B dm5, id nya yaitu ssd5, 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 ssd5. kita tumpah sebentar, oke sudah ini masuk, langsung saja kita masuk ke, ini kita enable statusnya, kita ganti ke wdm5, kita apply, Oke selanjutnya kita masukkan Sekuritanya lagi Kita masukkan sekuritanya yaitu WPA2 WPA2 Oke Kita WPA2 Design kita masuk ke enable Oke selanjutnya kita masuk ke AAA server Disini kita nom Oke ini kita ganti Oke sudah Langsung kita masuk ke advanced Next connectivity ini kita harus connect Oke selanjutnya kita apply Oke sudah Langsung kita masuk ke step 5 We park way to configure the host connected to the violence Use the desktop PC wireless app Configure the host as well RSHOCK1 should connect to Okay kita selanjutnya Oke kita selanjutnya Oke kita selanjutnya Ini passwordnya yaitu Okay kita selanjutnya Kita close Kita masuk ke wireless host 2 Okay kita klik Okay kita klik Okay kita klik file up okay and next and next yeah ini kita masuk VPA2 Enterprise okay kita masuk ke ini VPA2 Enterprise VPA2 Enterprise VPA2 Enterprise VPA2 User VLAN5 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 oke next oke sudah kita Save kita langsung connect to app langsung like ok oke masih belum bisa connect ternyata kita masuk ke tes Oke, ternyata ada yang salah di sini. Oke, sudah benar, sudah bisa. Ini lagi, sudah klik, sudah bisa semua. Oke, kalau masih 98%, kita check result. Oke, masih kurang di sini. Subnet mask, di sini home router, oke. Kita masuk ke atas lagi, subnet mask-nya, kita selalu. Ternyata kita close. Oke, subnet mask. Oke, akhirnya sudah 100% collection-nya. Nah, jadi untuk paket laser build and configuration, cara punya seperti itu, kita harus lebih teliti terkait dengan bagaimana sih perjalanan dari IP address, terkait dengan wireless, publishi wireless, terus bagaimana cara menyambungkannya, kita harus lebih teliti terkait dengan bagaimana cara mengkonekkan 100% ini. Oke, dengan collection kita 100%, maka video ini kita akhiri. Oke, terima kasih telah menonton video saya dan melangkah waktu terkait dengan menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Dan jangan lupa menonton video saya sebelumnya dan selanjutnya. Bye-bye.